Jalannya pertandingan sepak bola antara Papua melawan Kalimantan Timur di Puan Papua 2021. Kita akan bergabung dengan rekan Abaditya Domas dan Juru Kamerai Jeff Anderson dari Jepura, Papua. Karamo, bagaimana jalannya pertandingan sepak bola antara Papua dan juga Galtim? Ya Patricia dan juga pemirsa, selamat malam waktu Indonesia Timur. Baru saja lagi semifinal di Partai 1. Antara Papua kontra Kalimantan Timur sudah digelar. Papua sebagai tuan rumah berhasil mengamankan tiket menuju final yang tadi berhasil menbekuk Kalimantan Timur dengan skor cukup telak 5-1. Lima gol dari Papua tim Aswan Edward Ifakdalam dibuat oleh Bres atau dua gol yang dicetak oleh Rizky Chawor, Sang Kapten, lalu dicetak oleh M. Arodi Wobian, lalu yang ketiga dicetak oleh I. Nyoman Nixon, dan gol terakhir dicetak oleh Samuel Gideon Balinsa. Ada pun gol tunggal dari Kalimantan Timur tadi dicetak melalui on goal atau gol bodoh diri yang dibuat oleh back daripada Papua, yakni di menit 19 dari Ariwakum. Pertandingan tadi, Patricia dan juga pemirsa berjalan cukup sengit lantaran di awal-awal laga. Babak pertama, Papua sempat terjepit karena adanya intensitas serangan yang cukup tinggi daripada lini serangan Kalimantan Timur, dan Kalimantan Timur tadi sempat mengungguli lebih dahulu dari 1-0 hingga akhirnya tidak lama kemudian, Papua mendapatkan hadiah penalti dari Wasid karena striker mereka melakukan penetrasi di kotak penalti lawan akibat skrimit yang terjadi ketika bola atau tendangan sudut tadi. Hingga akhirnya, gol pertama membuat mental dari Kalimantan Timur tadi juga sempat menurun atau down, dan Kalimantan Timur menilai bahwa hadiah penalti yang diberikan oleh Wasid kepada Papua tadi cukup kontroversi, hingga akhirnya pelatih Kalimantan Timur menarik beberapa pemainnya atau semua pemainnya untuk kembali ke bench atau menepi di lapangan, melakukan walkout sejenak atau beberapa menit sebelum akhirnya mereka protes keras dan laga dilanjutkan kembali, dan akhirnya babak pertama tadi berjalan cukup ketat dengan skor 1-1, lalu pada babak kedua Papua tancap gas dengan membuat 4 gol langsung dan dengan percaya diri dan dukungan puluhan ribu supporter dari Papua yang tadi langsung tiba di Stadion Mandala Jayapura, sejak laga dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur kick-off dimulai, dari Papua atau supporter Papua juga sudah mulai meramaikan sekitaran dan juga tribun Stadion Mandala Kota Jayapura, di mana memang laga ini juga merupakan laga hidup mati bagi Papua, karena pada PON 2016 Papua tumbang di semifinal, tentu hal ini tidak ingin diulangi lagi oleh Papua, dan ia langsung tancap gas sejak awal dan tadi berhasil tampil percaya diri, kedatipun memang sempat tersiok-siok di awal, akhirnya Papua melaju mulus ke babak final, dan di dua gol awal Papua penalti tadi memang sempat diperbincangkan begitu oleh banyak publik berkaitan dengan penalti, namun pelatih dari Papua, Edward Ifakdalam, mengatakan bahwa hadiah atau keputusan dari Wasit adalah mutlak berkaitan dengan penalti, karena memang Wasit memiliki sudut pandang tersendiri berkaitan dengan dua gol tadi, karena jika melihat bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dibuat, karena pelatih Papua sendiri menilai back daripada Kalimantan Timur tadi beberapa kali juga melakukan atau berani membuat keputusan yang cukup berat di kotak terlarang atau kotak 16 besar, hingga akhirnya di hukum penalti atau dua penalti di gol awal. Patricia? Ya, artinya Papua berhasil melaju ke babak final. Terima kasih Ramadita Domas atas informasi Anda.